Hari ini kita akan mulai kelas daging. Kita bisa dapet cuan dari bisnis daging. Dimz the Meat Guy. Dimz the Meat Guy. The Meat Guy. Daging, daging. Isernya dong, The Meat. Bukan The Meat. Oke, wow, dagingnya, wow. Upper gue. Emang gak sarapan? Gue tuh anaknya sarapannya suka kebarat-baratan gitu. Makanan jadi gak bisa yang biasa-biasa gitu. Males gue. Kok sama sih, kita selaranya western gitu. Tadi aku tuh sarapan western biasa, western food. Kare dok, dorok dok. Barat coy. Cuma Jawa Barat. Iya, yang penting sama-sama Barat. Kalo gue sih, porridge ya. Bubur. Iya gue buburnya. Oh berarti kamu suka halusin nasi dong? Kok halusin nasi? Halusin nasi? Iya, nasi dihalusin. Iya, nasi dihalusin. Kalo sarapan apa? Kok laper sih emang belum sarapan? Aku kan brunch sukanya. Oh brunch? Makan diantara breakfast dan lunch? Iya, brunch gitu. Oh gitu. Kayak konro, itu aku suka kayak gitu. Oh, konro bakar, kare bosi. Oh berat banget ya makan sarapannya ya? Itu karena energi ya gue butuhnya. Gue tuh suka yang daging-daging miti-miti gitu. Oh gitu. Karena gue butuh energi untuk, ya biar gue bisa pegang kendali di hari gue. That's right. Aduh, gue lep. Wah. Halo, dosen baru kalian udah dateng. Kirain tukang bubur lu. Oke, jadi hari ini kita akan mulai kelas daging. Sebelumnya perkenalkan dulu namanya saya Dimas. Iya. Biasanya dipanggil dengan Kang Daging. Kang Daging? Kelas daging tapi maksudnya gimana tuh Pak? Iya. Soalnya hari ini saya ingin ngebahas tentang dunia daging. Gimana cara milih daging, masak daging, sampai bisa kita tahu daging yang bagus tuh kayak gimana. Oh. Berarti tuh ada ilmunya juga ya? Ada dong. Jadi tujuan saya tuh kesini sebenarnya pengen edukasi kalian. Gimana sih kita tuh bisa ngerti milih daging. Satu. Itu kalau kita dapet daging yang bagus, kita jadi tahu nih, oh ini tuh kualitas premium apa enggak. Jadi pas kita makan, kita bisa dapet kenikmatan yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Wow. Yang namanya tuh bisa terbang sampai ke langit tujuh. Wow. Yang keduanya. Yang mau meninggoy, sampai mau meninggoy. Nah. Nah. Itu. Tapi ini dosen tamu nih. Iya. Jadi saya tuh, saya adalah Dims Meet guys. Saya biasa bikin konten soal daging. Oh konten kreator juga. Jadi bapak konten kreator atau tukang daging nih? Jadi saya tuh konten kreator, influencer dan tukang daging juga. Wah. Kok bisa dua-duaan gitu Pak? Enggak fokus dong. Bisa. Asal saya tuh tegang kendali atas waktu saya. Saya juga sebagai entrepreneur jadi. Wah, entrepreneur juga? Iya. Oh berarti jangan-jangan Bapak tukang daging yang viral itu ya? Yang sering lewat di medsas itu loh. Pernah lihat di mana? Di Tok Tok. Oh. Ya apa konten saya apa? Satu coba sebutin. Yang daging-daging itu. Apa yang kayak gimana? Ih banyak Pak. Ini lewat selalu lewat terus. Masak wagyu, masak wagyu. Ah bener, bener, bener. Dapat wagyu tapi di olahan rendang. Ah bener. Betul ya Pak? Dapat wagyu berarti kamu. Wow, cerima kasih Bapak. Eh bagi dulu. Iya ntar aku bagi ya. Nggak tau sih Diki. Eh tar dulu, tar dulu. Yang paling penting nih. Jangan ngobrol dulu. Perhatiin. Karena kita bisa dapet cuan dari bisnis daging. Oh serius Pak. Gak tau belum? Nah jadi gini. Dari dunia daging ya. Dari jadi kang daging. Kenapa bisa cuan? Kenapa? Kenapa? Karena dijual. Karena dijual dagingnya. Enggak. Enggak juga. Beda ya. Diri kita dulu dijual. Bener gak? Astagfirullahaladzim. Kita membrandingkan diri kita. Kita bikin personal branding. Ya gak? Kita bikin konten. Edukasi. Orang jadi lebih ngerti tentang daging. Jadi kalau kita mau jual apapun gampang. Bener gak? Betul. Kuncinya itu. Jual dirinya tuh jual jasa dari diri kita gitu ya Pak? Iya. Kita bikin sesuatu yang bermanfaat. Seperti konten. Ya kan? Informatif itu semua. Jadi orang dapet manfaat. Kita mau jual apapun jadi bisa cuan. Gitu. Ini yang tidak kalian dapatkan di dunia edukasi formal. Oh iya iya. Ini yang harus terjun langsung ke lapangan. Harus. Ya suka nih kayak gini Nek. Harus. Langsung. Jadi kali ini saya akan memberikan pelajaran tambahan. Yang penting banget. Yang kalian belum pernah dapatkan sebelumnya di hidup kalian. Itu ada ini gak Pak? Masak-masak Pak? Kalau saya lagi mood ya. Ntar saya bakal masakin. Oh. Eh tapi pengen nanya juga deh. Emang kalau masak gak mood tuh bisa mempengaruhi hasil masakannya gak? Oh tentu saja bisa dong. Kalau kita lagi gak mood. Lagi sebel garamnya bisa jadi banyak. Jadi asin banget ya gak? Eh tapi bener gak sih kalau kebanyakan garam keasinin katanya pengen cepet kawin? Iya bener. Sering gak? Enggak sih. Gak bisa masuk. Saya mungkin Bapak bisa ajarin nanti. Oh iya. Ajarin ya. Gak bisa ngeliat otot-tot-tot dikit deh sih. Turut-turut daging maksudnya. Bisa dagingnya semua nih. Nah gak cuman itu doang tau gak? Jadi dari daging dunia daging tuh kita bisa dapet cuan. Dan dari tukang daging yang image itu cuman di pasar aja. Itu udah bisa naik kelas sekarang. Kelas itu apa Pak? Kelas internasional lah pokoknya. Kok bisa? Seperti saya ini. Jadi gak cuman di pasar doang. Tapi kita bisa merambah ke seluruh penjuru Indonesia. Wow. Syukur-syukur bisa ke luar negeri juga ya Pak ya? Apa syukur-syukur emang pasti bisa dong. Pasti bisa dong. Benar, denar. Saya ini tuh juga merambah. Merambah apa? Dunia luar. Nah. Yang paling penting itu bagaimana kita tuh bisa ngebungkus itu semua. Supaya menjadi klasi. Artinya kita semua tuh harus pegang kendali. Pegang kendali tuh wajib banget. Wajib banget pegang kendali. Kalau kita gak bisa pegang kendali kita gak bisa tuh dapet cuan. Tapi kan menurut Bapak sendiri kan Bapak tadi bilang Bapak tuh tukang daging kan. Itu udah menjadi pilihan hidup yang tepat buat Bapak. Gimana ya kalau bisa dibilang sih itu udah jadi. Udah omong hidup aja sih. Ya siapa tau kan maksudnya tukang daging gitu. Aduh gimana ya stereotipenya kayak. Iya bingung ya. Kok bisa gitu ya? Iya tukang daging. Soalnya tuh passion, hobi itu tuh jadi ngalir terus gitu loh. Sampai sekarang akhirnya saya bisa jadi tukang daging yang bikin steakhouse sendiri. Nah. Sebelum tukang daging apa Pak? Sebelum tukang daging itu ya saya ngonten. Saya ngonten. Saya kasih tips di Instagram, di TikTok. Gimana cara masak daging. Cara milih daging. Akhirnya saya udah eksperimen berapa ratus kilo daging. Saya masak setiap hari dan saya akhirnya memberanikan diri untuk bikin steakhouse saya sendiri. Wow. Berarti Bapak content creator dulu ya baru bikin bisnis itu? Betul. Saya dulu content creator dulu pas waktu pandemi. Pas pandemi? Pasti kan pas pandemi sering masakan. Ya itu yang aku bilang pas pandemi. Iya. Yang viral itu tadi Bapak mah malah ngetes-ngetes saya. Iya dong loh. Bapak nih di saat yang lain waktu itu aku bikin dalgona coffee. Oh itu viral. Terus bikin es tepal juga. 2020 kan. Iya Bapak bikin daging-daging itu makan yang viral kan. Nekat saya. Jadi kita emang harus karena itu nekat. Kenapa? Karena kalau kita nekat, kita ada niche sendiri. Iya. Itu orang jadi kuat gitu. Wow. Afal tentang branding itu apa, beda sendiri. Karena kalau kita bikin dalgona candy juga. Jadi ntar jadi dims the dalgona guy. Iya nggak? Iya. Jadi itu semua tentang momentum. Tapi Bapak panggilannya apa kalau bukan dalgona? Dims the meat guy. Dims the meat guy. Dims the meat guy. The meat guy. Daging, daging. Bukan the meat. Seru. Seru. The meat guy. Coba ketemu nama kalian siapa sih? Saya dikta. Saya... Ya saya yang paling asik lah di sini Pak. Tapi prestasi kamu gimana? Prestasi saya ya jeblok. Tapi... Tapi saya tetap pegang kendali pada diri saya. Bahwa saya yakin saya bisa maju. Yang penting itu. Itu memang. Bagus kamu dikta. Coba yang di belakang nih. Yang belakang biasanya paling ingin. Saya Diki. Saya ketua UKM Panja Tebing. Tapi nggak ada tebingnya. Jadi ini pandai melawak ya? Lebih ketembang sih. Ya betul. Bener, bener. Kita butuh di kelas ini. Kamu? Namaku Chelsea Pak. Ah Chelsea. Cilacet, Cilacet. Apa lo? Cilacet ngapa? Desi Pak, Desi. Oh Desi, oke. Oh Desi, saya cewek tercantik di kampus ini. Oh ya, jelas ya. Ini saya dilihat kan dari yang lainnya juga. Iya. Ini pasal rame banget sih ya. Dan saya paling cantik, paling bisa mendapatkan hati-hati para mahasiswa di sini. Oh. Dan saya juga kalau misalnya ditanya tuh selalu Instagramable foto-fotonya. Gitu ya. Kalau misalnya tiap hari sebelum ke kampus tuh nyatok dulu. Oh gitu. Supaya tetap eksis, tetap cantik di kampus. Oh gitu. Dan kalau misalnya lagi siang hari nih yang lain pada tetap di kelas, aku ke kantin, nongkrong, menjeng-menjeng gitu. Dan aku juga, iya kan? Banjang banget. Wah prestasinya luar biasa ya. Aduh, banyak. Pak, aku mau nanya dong. Apa? Bagaimana tips membangun personal branding sehingga bisa menjadi profesi tukang daging ini sangat terlihat classy. Nah, jadi. Bapak meningkatkan value-nya dari diri sendiri baru jadi tukang daging atau gimana? Kuncinya itu adalah personal branding. Oh iya. Itu udah gak bisa dibantah. Personal branding dari kita nih masing-masing tuh kita harus keluarin kita suka apa, hobinya apa, kita jago dalam hal apa itu kita harus sebarin ke masyarakat. Oke. Nah, jadi pas orang itu udah kenal kita, tanpa kita gak setau siapa kita, mereka udah tau. Oh ini nih, dikta nih. Saya, saya. Iya, dikta nih. Tukang sayur gitu misalkan. Iya, iya, iya. Jadi kita harus kuat dalam personal branding. Tapi kalau boleh tau personal branding yang Bapak miliki sekarang itu tuh dapet sendiri atau harus butuh bantuan profesional? Karena sekarang banyak tuh profesional yang menawarkan jasa untuk bikin personal branding kan. Kalau Bapak sendiri gimana? Sebenarnya personal branding tuh muncul dengan sendirinya ya. Jadi kalau kita itu dirasa kita punya hobi apa, passion apa tuh pas kita lakuin tuh setiap hari. Terus orang tuh konsisten juga. Jadi pas orang lihat ini orang kenapa sih bisa setiap hari masak steak terus makan steak terus setiap hari minimal tiga kali sehari. Dalam tiga tahun. Aneh kan nih orang kan? Aduh. 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 MeStar Corporation. MenStar ya sih. MeStar. MeStar tuh the best sih. Mestr tuh the best. Oh tapi itu mas ditambah? Saint yangестang? Imam Spirement ya. Iya, tapi saya nggak jual sih. Nggak ada jual? Enggak. Kenapa? Itu kan peluang juga berarti pak. Terlalu unik. Enggak terlalu unik ya, terlalu mahal pak itu pak. Iya bener bener sih, tapi gampang di copy nanti. Kan mie instan tuh kan gampang dapatkan kan? Betul Oh berarti biar kita unik tuh, kita gak boleh bikin sesuatu yang gampang ditiru gitu Betul Seperti saya daging nih Gak ada kan yang masak daging tiap hari kan? Berarti bisa tuh pak kalo yang harus unik kan? Biar orang anti mainstream Bisa ya kita nyampurin saos mie instan Pakai sticknya stick PSU Atau stick bilyat Kayaknya enggak deh, kamu kayaknya saya gagalin deh Oh, digagalin biar ketemu bapak terus ya Bahaya deh sih ya Kelemani dia di jaya Tenang, tenang murid-murid Kesimpulan dari kelas hari ini apa? Coba saya pindahnya dulu Kesimpulannya, pentingnya sebuah personal branding Betul Bila kita ingin, aduh sakit banget soalnya Kekerasan, kekancangan Aduh, kena ujung pikirnya Pentingnya personal branding Betul Bila kita melihat sesuatu Dari sudut pandang kita Itu akan menjadi terlihat lebih klasi Apabila kita punya personal branding Betul gak itu? Betul Betul Jadi personal branding Konsisten, cari niche kalian Nah itulah kunci untuk unik Betul, unik Unik itu niche Unik sekiranya padang Unik Tambah satu niche Bukan Kepanggilan Kalo itu punya lagi Kayaknya ini kurang lengkap Kalo kita dari tadi udah bahas-bahas Makanan Iya Udah bahas Apa lagi coba? Saya tuh penasaran Bapak tuh membahas tentang salah satu marble-marble dari Wagyu A5 gitu Saya penasaran banget tuh Marble apa tuh? Marble gitu yang ada urat-urat putih-putihnya Oh Yang gitu ya Iya 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 Saya penasaran banget tuh Gitu pingin banget gitu Namanya juga anak abu sih Pengin banget Cobain daging enak kan Itu kayaknya daging mahal deh Gak mampu di kantong kita Kasih tau pak Tips bisa-bisa makan daging Oke deh Ini buat kalian aja nih ya Hari ini aja deh Saya jarang-jarang saya lagi ngajar Saya masak juga Tapi ini demi kalian Yes Saya kayaknya masakin deh Wuhuhuhu Biar kalian jadi paham Apa artinya dunia daging Yes right Wow Dunia daging Siap gak saya masakin? Siap dong Siap dong Oke Wow Dagingnya Wow Musiknya gak ada nih Musiknya Wah bagus Saya suka Saya suka Tanda Pak 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 Siap ya Siap Pak Lumayan nih Kita jual-jual Lumayan nih Lukisan aja kemarin kita jual Langsung diplok apa Pecah di mulut Masih juicy Ini mau platennya dimana nih? Mau dimana ya? Wah 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 Murid ladan emang gak Sebenarnya konklusinya itu adalah Terus kita harus sering eksperimen juga Tergantung kita nya lagi Personal Branding Gimana? Apa yang suka gak tayangan yang tadi? Nah kalo misalnya mau nonton tayangan-tayangan yang lain yang bisa memberikan ilmu tentang cuan Ini bisa tonton dimana nih? Di Youtube nya Danabon Oh ini Banyak kan tuh? Nah tapi jangan lupa kalo udah nonton untuk like, comment, subscribe, share juga Share juga Jangan lupa Nih nih banyak tuh di share juga tuh Oh ini Seru kan? Tidak Tidak Tidak